Intro Baik selamat pagi, shalom bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Dimana pun berada saat ini Mari kita sama-sama kita mau siapkan hati, pikiran, tubuh dan jiwa kita Kita mau datang menyembah Tuhan Di pagi yang indah ini kita mau menghampiri tahta yang kudus Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita pagi hari ini Biar Tuhan menyatakan tuntunannya atas kita semua Biar hikmat Tuhan menyertai kita terus senantiasa Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami bersyukur Buat sepanjang malam ini Kami boleh tidur dengan baik Dan saat ini kami bangun dengan kondisi yang sehat Terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan Dan meskipun Jemaat Tuhan ada yang mengalami sakit Kami percaya Pagi hari ini Jikalau Tuhan berkehendak Kesembuhan bisa terjadi Boleh terjadi Biar semuanya Atas seizin Tuhan Semuanya atas kehendak Tuhan Terima kasih Bapak Kami mau memuji-Mu Menyembah Engkau Allah kami yang hidup Biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kami Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kami Biar Tuhan menyatakan kuasanya Atas setiap umat-Mu Terima kasih Bapak Terima kasih Kami rindukan Engkau bagi hari ini Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Hadirat Tuhan Biar menjamah setiap kami Umat-Mu yang rindu Mengalami Perjumpaan secara pribadi Di bagi hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh Tuhan Terima kasih Yesus Bapak kami datang menyembah-Mu Kami datang berikan pujian yang terbaik Oh Yesus Oh Yesus Hanya Engkau yang layak disembah Hanya Engkau yang layak ditinggikan Yesus Yesus Beritahtalah atas pujian kami Tuhan Tuhan Hadirat pun nyatakan Oh Haleluya 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 Oh Kudus Kuduslah Tuhan Haleluya 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 Terpujilah nama Tuhan Haleluya 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 Oh Kudus Oh Kudus Kuduslah Tuhan Haleluya Haleluya Terpujilah Terpujilah nama Tuhan Haleluya Haleluya Oh Haleluya Haleluya Oh Kudus Kudus Tuhan Oh Kudus Kudus Tuhan Haleluya 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 Terpujilah Terpujilah Haleluya 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 Oh Kudus Oh kudus, kuduslah Tuhan Haleluya Haleluya Terpujilah nama Tuhan Terpujilah engkau Tuhan Raja di atas segala raja Yang bertata atas pujian penyebab kami Yesus Tuhan Oh Yesus Kami sembah engkau Kami tinggikan namamu Yesus Oh Yesus Oh Yesus Sekala pujian hormat bagimu Kemulianannya bagimu Hanya bagi nama Yesus Namani atas segala nama Yang didalamnya ada keselamatan Yesus Yesus Engkau sahabat kami Raja kami Bapak Oh kami datang menyambangmu Meningi kan namamu Tuhan Yesus Kami memuji kebesaranmu Tuhan Kami memuji kebesaranmu Ajaib Tuhan 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 Ajaib engkau Yesus Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Acai Tuhan Acai menggauh Tuhan Penuh kuasa Hanya nama Yesus Yesus Biar engkau ditinggikan Dimulyakan Makasih Makasih Biar kita nikmati Tuhan Bagi yang indah Terima kasih Terima kasih Kediranmu mengalir Memenuhi setiap Kami Kami Memuji Kebesaranmu Acai Tuhan 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 Agar kami Agar kami Terus berjalan Di dalam kebenaran Terima kasih Bapak buat hari ini Di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami sambut Berkatmu dengan penuh Sukacita Haleluya Amin 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 Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih Selamat berjumpa lagi Di misbah Syukur pagi ini Kita percaya Karena anugerah Tuhan Kita bisa bangun Bernapas Bahkan kita bisa ada Dalam hadirat Tuhan Semua karena anugerahnya Iya baik Sebelum kita memulai Semua aktivitas kita Pada hari ini Kita mau Sungguh-sungguh Duduk di kaki Tuhan Memuji Menyembah Mendengarkan firman Bahkan Mendengarkan pesan-pesan Tuhan Untuk hidup kita Hari ini firman Tuhan Terambil dari Injil Matius Pasal yang keempat Injil Matius Pasal yang keempat Ayat yang kedelapan Firman Tuhan Berkata begini Dan iblis Membawanya pula Ke atas gunung Yang sangat tinggi Dan memperlihatkan Kepadanya Semua kerajaan dunia Dengan kemegahannya Ayat yang kesembilan Dan berkata Kepadanya Semua itu Akanku berikan Kepadamu Jika engkau Sujud Menyembah aku Ayat yang kesepuluh Maka berkatalah Yesus Kepadanya Enyahlah iblis Sebab ada tertulis Engkau harus Menyembah Tuhan Alamu Dan hanya Kepada dia Sajalah Engkau berbakti Lalu Ayat sebelas Iblis meninggalkan dia Dan lihat Malaikat-malaikat Datang melayani dia Saudara Di dalam pasal Yang keempat ini Ini adalah Kisah tentang Yesus itu Dicobai oleh Iblis Kalau saudara Baca dari Ayat yang pertama Sampai yang selanjutnya Tapi saya hanya Mengambil Ayat yang kedelapan Di sini Ayat ini berkata Iblis membawa Yesus Ke satu gunung Dan dia Memperlihatkan Semua Kerajaan Dunia Yang ada Di bawah Ya Saudara Mengapa Iblis Membawa Yesus Ke atas gunung Lalu menawarkan Semua Kerajaan Dunia Yang ada Di bawah Dan Iblis berkata Kepada Yesus Bahwa Kerajaan Dunia Dan Kemegahannya Dia bilang Dan berkata Padanya Semua ini Akan aku Berikan Kepadamu Jika engkau Sujud Menyembah Aku Dari sini Kita melihat Saudara Iblis itu Tau banget Yesus Datang Dengan Sebuah Rencana Besar Yaitu Untuk Menggenapi Kehendak Allah Bapak Atas dunia Ini Iblis itu Tau benar Yesus Datang Untuk Menebus Manusia Dari Dosa-dosanya Tapi Iblis Mencoba Mengalihkan Pandangan Yesus Dari Visi Dan Misi Allah Ke Kenyamanan Dan Kekayaan Dunia Iblis Memperlihatkan Kepada dia Kekayaan Dunia Kemewahan Dan segala Yang ada Dan Iblis Bilang Aku akan Memberikan Ini Kepadamu Iblis Berkata Aku Akan Memberikan Semua Ini Akan Kuberikan Kepadamu Jika Kau Sujud Menyembah Aku Kita Melihat Di sini Iblis Mencoba Mengaburkan Iblis Mencoba Mengalihkan Pandangan Kristus Dari Kehendak Tuhan Kepada Keinginan Duniawi Ya Saudara Dalam dunia ini Dalam hidup kita ini Ada Keinginan Daging Ada Keinginan Roh Dan Keinginan Daging Selalu Bertentangan Dengan Keinginan Roh Iblis Berpikir Dengan Dia Mencoba Yesus Seperti Itu Yesus Akan Tergoda Dengan Segala Kenikmatan Dunia Makanya Hati-hati Ya Saudara Kenikmatan Dunia Ini Waduh Nikmatnya Itu Bisa Membawa Manusia Itu Terseret Terpikat Bahkan Menghalalkan Segala Cara Untuk Bisa Memperoleh Dan Menikmati Keinginan Dunia Makanya Saya Sering Berkata Ya Banyak Orang Kristian Yang Akhirnya Memilih Jadi Simpenan Memilih Jadi Pelakor Merebut Karena Apa Tergiur Dengan Tawaran Dunia Ini Yang Iblis Tawarkan Kepada Mereka Yesus Pun Pernah Ditawarkan Hal Yang Sama Ya Kenapa Orang Relak Menjual Yesus Menjual Agama Demi Mendapatkan Karir Demi Mendapatkan Uang Ya Ini Yang Yesus Juga Menghadapi Pencobaan Itu Ada Orang Demi Harta Relak Menipu Relak Kehilangan Saudara Karena Ini Terjebak Dengan Roh Kenikmatan Dunia Ini Iblis Menawarkan Itu Kepada Yesus Iblis Coba Untuk Mengalihkan Pandangan Kristus Keinginan Duniawi Saudara Iblis Tahu Banget Ada Satu Hal Yang Bisa Menggagalkan Rencana Tuhan Atas Hidup Kita Yaitu Ketika Kita Terseret Dan Terpikat Oleh Keinginan Duniawi Harta Kekayaan Apalagi Jabatan Popularitas Ketika Kita Menjadi Gila Mencari Semua Hal-hal Duniawi Ini Maka Iblis Seneng Ya Ketika Orang Pengen Untuk Mendapatkan Semua Hal-hal Keinginan Dunia Menawarkan Kemewahan Dunia Dan Kemegahannya Itulah Satu-satunya Yang dapat Membuat Kabur Pandangan Kita Pada Kehendak Allah Sehingga Banyak Akhirnya Orang Kristen Bahkan Hamba Tuhan Yang Melenceng Dari Panggilan Dan Kehendak Allah Karena Dia Tergiur Dengan Kenikmatan Duniawi Ini Hati-hati Saudara Ya Tipu Muslihat Kekayaan Sehingga Orang Relah Jadi Simpenan Jadi Apa Ya Cuma Karena Demi Dia Dapat Menikmati Kenikmatan Dunia Ini Saudara Iblis Memperlihatkan Semuanya Kepada Kristus Dan Dia Berkata Ya Semua Ini Akan Kuberikan Kepadamu Jika Engkau Sujud Menyembahku Iblis Itu Bapak Dari Segala Pendusta Semua Yang Diomongi Adalah Dusta Dia Bilang Aku Akan Memberikan Ini Kepadamu Saudara Apakah Iblis Memiliki Memberikan Bangsa Atau Kenikmatan Dunia Bukankah Dia Tahu Bahwa Yesus Itu Yang Memiliki Segala Galanya Dia Adalah Allah Dan Pribadi Allah Ya Tidak Ada Yang Iblis Perlu Berikan Kepada Yesus Karena Yesus Yang Berkuasa Atas Semuanya Ya Dan Iblis Itu Bapak Pendusta Ya Sok Tahu Saudara Sok Berkuasa Itulah Iblis Ya Tidak Yesus Adalah Dia Sendiri Adalah Sang Pencipta Dunia Ini Yang Memegang Kendali Atas Bangsa Bangsa Ya Iblis Berdusta Dia Berpikir Bahwa Yesus Dapat Didustai Ya Dengan Memberikan Tawaran Tawaran Agar Yesus Ya Kemudian Dia Pikir Akan Kabur Dan Buram Dari Rencana Kedatangannya Kedunia Ini Sehingga Dia Pikir Yesus Adalah Manusia Yang Akhirnya Dapat Diberikan Iming Iming Kalau kamu Mau sembah Aku Tak Kasih Ini Ya Pencobaan Yang Dihadapkan Pada Yesus Adalah Menguasai Dunia Ya Pencobaan Yang Dihadapkan Kepada Yesus Adalah Menguasai Dunia Sebagai Penguasa Politik Yang Pada Saat Itu Tampak Melaksanakan Rencananya Untuk Menyelamatkan Dunia Dari Dosa Iblis Iblis Memburamkan Itu Iblis Berusaha Membelokan Ya Cara Pandang Kristus Dengan Dialihkan Pada Sesuatu Yang Menarik Di Dunia Ini Tapi Yesus Adalah Tuhan Yesus Adalah Allah Iblis Menawarkan Seluruh Dunia Kepada Yesus Ya Kalau Saja Yesus Mau Sujud Menyembah Kepada Dia Ya Sekarang Iblis Menawarkan Dunia Dengan Mencoba Memikat Kita Dengan Materi Materi Dan Kekuasaan Kita Bisa Melawan Semua Pencobaan Itu Seperti Yang Yesus Lakukan Iblis Bilang Kalau Engkau Mau Menyembah Aku Maka Aku Akan Berikan Tapi Yesus Memberikan Sebuah Teladan Dan Contoh Bagi Kita Untuk Menghardik Iblis Ketika Kita Dicobai Yesus Berkata Kepadanya Enyahlah Iblis Sebab Ada Tertulis Engkau Harus Menyembah Hanya Kepada Tuhan Allah Hanya Kepada Dia Sajalah Kamu Harus Menyembah Saudara Iblis Tahu Ketika Orang Terpikat Dengan Kenikmatan Dunia Keindah Hanya Maka Banyak Orang Yang Tanpa Dia Sadari Dia Sudah Terikat Dalam Sebuah Penyembahan Berhala Kepada Harta Kepada Jabatan Kepada Apapun Yang Dia Miliki Ya Jadi Hati-hati Saudara Biar Kita Menjadikan Tuhan Sandaran Di Hidup Kita Tuhan Sebagai Satu-satunya Perisai Ya Dekatkan Terus Dirimu Dengan Tuhan Agar Iblis Tidak Bisa Menipu Kita Ya Dan Ketika Yesus Mengusir Iblis Dan Berkata Nyahlah Iblis Ya Karena Ada Tertulis Aku Harus Menyembah Nya Kepada Allah Ayat 11 Lalu Iblis Meninggalkan Dia Dan Lihatlah Malekat Malekat Melayani Yesus Saat Kita Ini Bertindak Usir Iblis Kalau Ada Pikiran Pikiran Yang Tidak Sesuai Firman Tuhan Usir Iblis Dalam Nama Yesus Waktu Kita Mengusir Dia Dia Akan Pergi Dari Kita Dan Akhirnya Waktu Yesus Mengatakan Hal Itu Maka Alkitab Berkata Lalu Iblis Meninggalkan Dia Dan Lihat Malekat Malekat Datang Melayani Yesus Waktu Iblis Pergi Malekat Datang Melayani Yesus Saudara Ya Malekat Malekat Tuhan Itu Diperintahkan Untuk Menjagai Orang Benar Orang Kudus Setiap Kita Yang Percaya Mari Kalau Kita Ingin Mengalami Mujisat Perkenanan Tuhan Jangan Sampai Engkau Tertipu Dengan Iblis Dengan Bujuk Rayu Iblis Untuk Engkau Mulai Berali Pada Hal-hal Yang Tidak Berkenan Kepada Tuhan Sehingga Engkau Terdorong Sehingga Engkau Terbujuk Oleh Tipuan Tipuan Dunia Yang Sementara Ini Mari Kita Terus Tenangkan Kita Terus Teguhkan Hati Kepada Firman Tuhan Sehingga Apapun Yang Sedang Iblis Panahkan Iblis Suduh Kita Dapat Berkata Tuhan Bersama Engkau Aku Kuat Di Dalam Kehidupanku Mari Kita Renungkan Firman Ini Kami Tahu Engkau Tuhan Engkau Terlebih Besar Terlebih Indah Dari Segala Kenikmatan Dunia Yang Ditawarkan Iblis Engkau Yang Terlebih Indah Terlebih Mulia Dari Segala Galanya Tuhan Karena Itu Kami Percaya Hanya Dengan Memiliki Engkau Lah Kami Tenang Kami Aman Kami Damai Kami Tidak Perlu Tergiur Dengan Apapun Karena Engkau Segala Galanya Tuhan Dan Yang Terlebih Besar Di Hidup Kami Yesus Terlebih Besar Yesus Terlebih Besar Di Dalam Ku Di Dalam Ku Yesus Terlebih Besar Yesus Terlebih Besar Yesus Terlebih Besar Di Dalam Ku Selamat Sekali lagi Katakan Yesus Terlebih Besar Dari Segal Lainya Yesus Terlebih Besar Yesus Terlebih Besar Yesus Terlebih Besar Yesus Terlebih Terima kasih Tuhan, Engkau terlebih besar dari segala apapun di dunia ini. Yesus lebih besar dari segala kenikmatan-kenikmatan dunia yang menipu. Yesus terlebih besar dari semua keinginan-keinginan daging dan segala tipu daya kekayaan. Tuhan biarlah Engkau terus meneguhkan hati kami. Engkau yang membuat kami kuat untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini yang firmanmu mengingatkan kami. Agar kami tidak buyar, tidak buram pandangan kami untuk melakukan kehendak Allah dan bukan hidup bagi kepentingan diri dan kenyamanan dan keinginan daging kami. Terima kasih Bapak biar kami terus boleh melakukan kehendakmu. Kami berdoa, Mbak berdoa untuk setiap mereka yang setia mengikuti mesbah syukur. Engkau memperhitungkan Tuhan setiap iman kami yang mau mencari Engkau. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang hari ini Tuhan sedang terbaring sakit, Engkau sembuhkan. Yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau urapi dan berkati Tuhan. Kami berdoa, Engkau Tuhan yang sanggup mencama setiap mereka yang sakit, memberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak kami berdoa untuk setiap mereka yang bekerja, yang akan bekerja di luar kota, di dalam kota, di rumah, di luar rumah. Tuhan sertai dan memberkati. Kami percaya Bapak, bahkan setiap mereka yang hari-hari ini adalah persoalan yang berat Tuhan terus bekerja, melatangkan kebaikan. Kami juga terus melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi Engkau sertai Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, pertikaian di atas bangsa ini perlindungan Tuhan sempurna. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, dan terimalah berkat dari Allah Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Rohul Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom, Immanuel, dan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.